Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbas Afwan, dimanapun berada, sahabat PNW Salam Petir! Jeder, jeder, jeder! Ini luar biasa sore hari ini kita Padahal saya mengikuti perkembangan ya Karena saya sering juga berselancar di Google ya Ini sepertinya nanti dunia ini akan dikuasai dengan digital Sesuai dengan perkembangan zaman yang ada Kenapa? Karena memang dengan transaksi dengan uang fiat ya Uang kertas dan lain sebagainya Ini semakin hari sudah semakin menghilang Salah satu contoh, contoh kecil ya Mungkin di Medan, bayar parkir pakai barko Kemudian nanti bayar ke supermarket dan lain sebagainya Cukup transfer e-banking dan lain sebagainya Jadi semua itu menggunakan digital ini Apa sih yang Pak Darsok ketahui tentang perkembangan uang digital? Intinya gini dulu ya Intinya gini dulu Ini kan kita berada di era sebuah peradaban di mana teknologi canggih ini sangat-sangat dominan ya Jadi saya sih melihatnya Kalau nanti bawa ke depan Uang digital itu akan benar-benar sangat dominan Bahkan akan digunakan oleh seluruh rakyat di dunia Itu adalah sesuatu yang saya yakin itu benar Ya benar Dan hal itu tinggal nunggu waktu ya Soal kapan terjadinya Tapi bahwa mata uang digital itu sekarang Yang akan digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia Ya saya meyakinnya itu benar Nah tetapi tentu saja kita kan harus melihat kriteria Kriteria yang paling pas yang paling mungkin yang paling layak untuk disematkan kepada mata uang digital mana Nah itulah kemudian yang menjadi Apa namanya Dasar pemikiran kita itu yang mana Artinya kita Kita melihat Kalau bitcoin Sepertinya tidak memenuhi standar itu Walaupun dia sudah lebih dari 10 tahun Nah ethereum itu Belum memenuhi standar itu Artinya Ya dengan total supply-nya yang sudah terbatas Kemudian sudah digunakan bertahun dan berpuluh tahun Seperti tidak memenuhi syarat itu Maka dalam keyakinan saya gitu ya Artinya Keyakinan saya Pai Network punya syarat itu Mempunyai kesempatan ya Alasan-alasannya Iya Jadi alasannya dengan komunitas yang besar itu yang pertama ya Komunitas yang besar Komunitasnya besar Kemudian Keberadaannya Keberadaannya kemudian ekosistemnya yang luar biasa Utility-nya Marketplace-nya Para pendukungnya ya Kemudian popularitasnya juga Oh ya Ya popularitas ini juga kan pasti Menjadi hal yang sangat penting ya Untuk kemudian Supaya memudahkan orang Memahami ya Bahwa P-Network itu apa sih sebenarnya P-Network itu untuk apa dan lain sebagainya kan Ya Sekarang ini dengan sangat populer ya Di media-media sosial Jadi Orang dengan mudah Bisa memahami Untuk mencari tahu Atau searching di Google Atau di mana lah Kira-kira begitu Iya Jadi standar untuk syarat Bahwa nanti ke depan Orang akan menggunakan Mata uang digital itu Ada disematkan pada P-Network Oleh karenanya gini bah Buat teman-teman yang Kalau yang belum nambang Saya pikir akan sangat disayangkan Karena kesempatan itu Tak akan datang dua kali Kira-kira gitu ya Dalam sebuah bahasa kesuksesan itu Sukses itu kan yang pertama Ketika dia berani benar menangkap sebuah kesempatan Nah kesempatan itu kan datangnya jarang dua kali Oleh karenanya ini adalah kesempatan Tetapi sayangnya memang Kalau nanti tanggal satu Kan bakal Menyesuaikan ya Penurunan harga penambangan Daripada P-Network Sudah semakin kecil dapatnya Kalau nanti diturunkan 11% lagi Atau bahkan misalnya 20% langsung diturunkan Habis lagi Artinya Untuk mendapatkan satu koin itu bisa Satu bulan belum tentu dapat Wajar itu wajar Oke kalau saya berbicara tentang Satu bulan belum tentu dapat satu koin Sekarang saya tanya Pak Darso Untuk mendapatkan satu bitcoin Dibutuhkan waktu berapa lama? Waduh Mau lima tahun Waduh lama kali Pak 0,0,0 itu yang dikumpulkan Selama lima tahun Melakukan penggalian penambangan Mungkin baru dapat satu Saya contohkan aja Pak ya Saya contohkan Ada Katakanlah saya sebutkan Aplikasi sebelah Namanya Core Mining Pak Core Mining itu Istri saya menambang Sudah satu bulan lebih ya Istri saya menambang Sudah satu bulan lebih Selama satu bulan lebih Satu koin pun gak dapat-dapat Pak Karena dia main solo ya Itu memang udah terlambat Karena apa? Karena Core Mining itu juga kan Yang menambang itu jumlahnya Sudah lima puluh lima jutaan ya Udah sangat banyak Dan nanti pada tanggal 12 Desember 2022 Itu akan listing ya Atau akan main net Dan sudah ada harganya Dan siapa-siapa yang punya Koin namanya Core Mining Atau sekolah dulu namanya BTCS Nah jadi kalau yang punya Itu nanti panen labah Cuman hari ini untuk mendapatkan Satu koin Satu bulan aja pun tak dapat-dapat Kalau main solo ya Kecuali kita menggunakan referral Nah kalau untuk pemain-pemain Misalnya content creator Dia dengan mudah mendapatkan Referral dari ketika dia review Misalnya salah satu video Lalu orang bergabung Itu biasa Kan gitu Dan itu akan sama nanti Kejadiannya dengan pinet walk Bahwa pinet walk nanti Di bulan-bulan yang akan datang Untuk mendapatkan satu koin Susahnya setengah mati Jadi kalau memang masih adalah Kesempatan hari ini Langkah sayangnya Kalau kita sia-siakan Apalagi ngeklik petirnya terlambat Apalagi Pengaruh itu? Ya Ya udah pastilah bahkan Misalnya udahlah 24 jam Waktunya klik Nggak terklik misalnya Kan waktu terbuang gitu Nah ada limit waktu Atau rentang waktu Yang terbuang beberapa jam Yang pasti kan mengurangi Jumlah penambangan Saya lihat ini Pak Darsok Paham kali ya Dengan sebagian besar uang kripto Memang ada berapa jenis Yang Pak Darsok ikutin ini Coba jujur dulu lah Jujur dulu Aduh lumayan banyak ya Pak Berapa diantara Ada berapa kira-kira Yang diikutin Kalau 15 lebih lah Pak Ada 15 Bisa disebutkan apa-apa saja Yang ini P-Network ya P-Network Ada Star Network Ada One Network Kemudian ada Satoshi Ada Core Mining Kemudian Ada Bitcoin Legend Kemudian Ada One Network Kemudian B-Network Apalagi Pak ya Aduh Wah rame sekali lah ya Jadi Terlalu banyak ini Apa ya Banyak ada lagi Sidra itu ya Sidra saya juga mengikuti Jadi semua diikuti nih Iya Pak Jadi gini Sebenarnya Beberapa diantaranya Saya sudah Sudah cuan sih ya Sudah cuan Cuman memang harganya Masih sangat murah Ada yang saya hold dulu Saya tahan dulu Saya simpan Untuk kemudian Saya akan saya eksekusi Di harga nanti Yang menurut saya sudah layak Dan menurut saya sudah pas Tapi kalau hari ini Sudah saya tahan dulu Ada Ya Kayak NanoBet itu kan Sebenarnya udah Udah ada harganya Udah ada di tuku kripto Kemudian ditinggal nyairkan Duh bisa Misalnya seperti itu Hanya Mereka kan membukanya itu Menggunakan Tiga tahapan Jadi Dia gak bisa Semua langsung dibuka Jadi dia bertahap Tapi oke Yang namanya gratisan Kan gitu Nah seperti itu Nah jadi Ada beberapa Di antaranya Memang kita benar-benar Sudah cuan Ada kesamaan Dari kripto-kripto Yang ada ini semua Sepertinya akan Ada ya Ada ya Ada kesamaannya Saya sangat yakin Saya sangat yakin Insya Allah Nanti semuanya Akan indah Di sekitar bulan Desember Desember ini Desember ini Semuanya akan indah Insya Allah Bayangin aja Ada sekitar 15 Lebih kurang Masa dari 15 Ini gak ada yang cair Ya gak mungkin Kalau semuanya Jong ya gak mungkin Rata-rata Sudah berapa kuin Yang diikutin ini Dari masing-masing kripto Yang paling banyak Yang paling banyak Kalau untuk Star Network Saya sudah 1 juta Sekian lebih ya Koinnya 1.150.000 sekian 1.150.000 sekian 1.150.000 Bisa dapat berapa dia Koinnya itu Oh banyak lah bah Saya banyak Seribuan entah berapa Referralnya Iya referralnya banyak Referral saya itu Kan 2 ribuan ya Banyak Jadi Star Network Karena memang Saya statnya di awal itu Pas Momentumnya itu Waktu saya ngambil Dalam posisi Dia baru rilis Sekitar 2 minggu Langsung saya stat Begitu saya stat Ya kemudian ya Di respon oleh teman-teman Para subscriber saya Gitu ya Kemudian pada bergabung Alhamdulillah Lumayan banyak Koin saya Jadi saya berharap Kalau nanti misalnya Di list Mynetnya Atau listingnya Di bulan Desember Dengan Apa namanya Dengan informasi Dimana di bulan Desember Itu nanti hargan 1 dolar aja Berarti saya punya 1 juta dolar 1 juta dolar Dari 1 kripto 1 kripto Starnet Karena Saya anggap lah 1 dolar aja lah 1 dolar Untuk 1 koin itu 1 dolar Kita ada 1 juta Kripto apa Koin kita Dan alhamdulillah Sudah Sudah KYC Sudah lulus Sudah 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 Jadi sebetulnya tinggal Semua ini hanya soal waktu aja Jadi Ya buat teman-teman Kalau P-Network Terkesan lambat Terkesan Aduh Sabar aja lah ya Karena Alhamdulillah Namanya gratisan ya Kira-kira kan gitu ya Memang ngeri ya Mas Darso Kawan kita satu ini 15 kripto Dipegang beliau Dan ada yang sudah 1 juta koin Tunggu tanggal mainnya Ini adalah luar biasa Jadi beliau ini Bukan kaleng-kalingan Ini suhu Di dunia kripto Tapi gak mau ditonjolkan Tapi hari ini kita bongkar Jadi teman-teman Sahabat P-Network Kata kunci Tetap sabar Beliau adalah Pemain lama di kripto Dan sampai saat ini Sebagian sudah ada yang Ditransaksi Di barter ya Dijual Sudah-sudah ya dijual Sudah dapat duit kan Ada-sudah dapat duit Artinya Dari aplikasi gratisan Sudah cuan Sudah ya Sudah Nah jadi ini bukan kaleng-kalingan Jadi dalam arti kata Tetap serius melakukan Penggalian petir Saatnya akan tiba Semuanya Bisa tercapai Sesuai dengan keinginan kita Salam petir Ceder Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap Tetap